Halo, cofrens. Di sini ada soal nih. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui sebuah tempat sampah berbentuk kubus. Panjang rusuknya adalah 2,5 meter. Yang ditanyakan adalah volume dari tempat sampah ini dalam satuan sentimeter kubik. Cofrensnya di sini, volumenya ditanyakan dalam satuan sentimeter kubik, sedangkan rusuknya diketahui dalam satuan meter. Jadi kita akan ubah satuan meter ini ke sentimeter dulu dengan cara menggunakan tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang ini jika naik satu tangga dibagi 10, dan jika turun satu tangga akan dikali dengan 10. Kita akan ubah dari meter ke sentimeter. Jadi kita akan turun dua tangga. Kalau turun dua tangga berarti akan kita kali dengan 100. Jadi sama dengan 2,5 dikali 100, hasilnya adalah 250 sentimeter. Karena sudah kita dapatkan dalam satuan sentimeter, tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya 250 kali 250 kali 250. 250 kali 250 hasilnya adalah 62.500, dikali lagi dengan 250, hasilnya adalah 15.625.000 sentimeter kubik. Jadi volume tempat sampah ini adalah 15.625.000 sentimeter kubik. Nah, sudah selesai, go friends. Gimana? Gampang kan? Jangan lupa untuk terus sempat belajar ya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati